Assalamualaikum, salam sehat bro ada permintaan dari MRM membuat lampu tower mini menggunakan tegangan lithium tapi saya buat dengan 5V saja dan dibuatkan bila keadaan gelap menyala dan bila keadaan siang lampu tower ini mati sendiri otomatis off oke saya coba saja saya menggunakan 5V kalian perhatikan oke saya matikan saja penerangannya oke bagaimana cara mendesainnya khususnya bagi para pemula oke bro khususnya bagi para pemula kira-kira rangkaiannya seperti ini mudah-mudahan berhasil oke untuk sinyal lampunya saya menggunakan IC555 kalian perhatikan 2 dan 6 digabung ini kapasitor, dioda diodanya menggunakan 1N4148 1N4148 R2 220 kg R1 10 kg gabungan ini ke pin 7 pin 4 untuk kontrol LDR kemudian pin 8 VCC contoh disini saya menggunakan tegangan 5V saja kemudian ini R pembatas arus HPL ini LED indikator ini kapasitor 104 103 juga boleh kemudian kapasitor saya menggunakan 10uF ini transistor saya menggunakan BC547 atau 548 terserah ini nilainya 10 kg jadi pada saat RDR gelap artinya resistansinya besar maka ini akan OFF karena ini OFF maka pin 4 mendapat VCC IC55 aktif paham ya bro cara kerjanya oke kemudian kalian perhatikan bentuk sinyal output pin 3 nya ini T1 T2 kalian perhatikan ini untuk menyalah lampu HPL nya rumusnya 0,693 R1 dikali C R1 dikali C sedangkan T2 gabungan dari R1 dan R2 T2 yang 0 nya kemudian ini terserah kalian nanti tegangannya bisa berubah-rubah contoh disini 5V jadi kita membutuhkan pembatas arus karena ini 5V dan kita set HPL nya di tegangan 3,2 dengan arus jangan terlalu besar saya buat 200 mA saja jadi perhitungannya R sama dengan tegangan C dikurang tegangan HPL dibagi arus maksimum yang kita set didapat sekitar 9 Ohm dan kita hitung daya pada resistor I kuadrat dikali R jadi 0,2 kuadrat dikali 9 didapat sekitar 0,36 Watt dan untuk mendapatkan 0,36 Watt saya paralel saja 2 buah resistor 1,4 Watt jadi karena ini 9 Ohm saya pilih yang lebih besar sedikit 10 Ohm dan agar dapat dayanya 0,36 saya paralel 20 Ohm atau 22 Ohm paham ya bro oke kita rangkai saja sudah saya siapkan di PCB kalian lihat yang kalian perhatikan 2 dan 6 di jumper sudah saya siapkan 2 dan 6 jadi pin 1,2,3,4,5,6 ya kemudian baru soketnya saya akan pasang diode dengan R 220 Kilo ini sudah saya gabung nanti ini di pin 6 dan pin 7 saya solder oke sudah kalian perhatikan anodanya anoda di pin 6 katoda baru ke pin 7 setelah resistor kemudian saya akan solder diode lagi IND2D ini 4148 dari pin 7 ke pin 6 oke kalian lihat hasilnya diode sudah terpasang di pin 6 dan pin 7 terlihat ya bro kemudian akan saya pasang R1 dari pin 7 ke pin 8 VCC oke sudah terpasang R10 Kilo dari pin 7 ke pin 8 kemudian kapasitor dari pin 2 ke pin 1 pin 2 pin 2 nya positif yang 10 mikro oke kemudian akan saya pasang di pin 3 resistor 1 Kilo dan led diode ke ground oke ini kapasitornya pin 1 pin 2 jangan lupa negatifnya di pin 1 kemudian resistor 1 Kilo dari pin 3 ke led anoda dari resistor katodanya ke ground ini digabung semua pin 1 juga oke terlihat loh ini sebetulnya sudah bisa dicoba saya coba saja pin 4 saya gabung dahulu dengan pin 8 menggunakan kabel darurat saja dahulu oke sudah saya beri kabel pin 4 saya gabung dengan pin 8 kemudian ini kabel negatif kapasitor ini di pin 5 belum saya pasang karena ini pin stabil saja kita coba saja mudah-mudahan bisa berkedip saya menggunakan 5 volt ini negatifnya dan saya coba dahulu sentuh saja ya sepertinya bisa kalian lihat jadi ini untuk mengatur lamanya off R ini sangat mengaruh dan ini untuk mengatur lamanya on paham bro ini sudah berhasil sudah bisa kita lengkapi kapasitornya saya menggunakan 104 saja dari pin 5 ke pin 1 oke kapasitor sudah saya pasang pin 1 2 3 4 5 kalian lihat pin 5 saya solidar disini kemudian pin 1 saya liat masuk belakang saja kalian terlihat ini kawat ini dari kapasitor kaki kapasitor ke pin 1 ground oke kemudian akan saya pasang R1 ke MOSFET ini di pin 4 jadi nanti disini pin 4 transistornya jadi MOSFET disini saja saya lompat saja ini pin-pinnya tidak bisa salah saya pasang dahulu oke MOSFETnya sudah saya pasang saya coba dahulu ini negatif ini positif mantap bro baru kita lanjutkan saya akan masang APL ini disini mungkin saya akan buat ini dahulu masuk ke pin 4 kolektor saya pasang dahulu oke bro sebelum pasang LDR kita cek dahulu ini kebetulan saya ada contoh berbeda kita ukur resistansinya pada keterangan dengan cahaya lampu saya saja kalian lihat 63 kilo ohm bila terang bila saya tutup maka akan besar sekali oke yang satu lagi akan saya contohkan ini kebetulan saya punya dan saya coba beda hasilnya kalian lihat pada saat terang hanya 2, 2, 9 atau 3 kilo hampir 20 kalinya pada saat saya tutup sebesar 42 kilo oke hasil perhitungan ini saya menggunakan yang ini pada saat terang sekitar 70 kilo pada saat gelap sekitar 100 kilo jadi tujuhannya bila saat terang transistor transistor akan on dan mematikan 55 aneh bro ini 12 kilo oke ini transistornya pin 4 dapat kolektor emitter ground basisnya kalian lihat LDR ke VCC dan basis satunya lagi ke ground 12 kilo dan ini kolektor 10 kilo ke VCC oke kita coba saja jadi kalian bertahap mencobanya ini kena sinar mati bro benar saya coba matikan saja penerangannya ya sudah mulai berkedip saya nyalakan kembali mati jadi mantap semua sudah beres tinggal kita taruh HPL saya rencananya 4 buah pasang HPL sudah saya letakkan disini saya solder saja nanti seperti ini oke saya solder dulu oke sudah selesai ini negatif saya gabung negatif dapat drain drain MOSFET kemudian positifnya ini saya gabung kemudian ini resistor pembatas arusnya disini saya menggunakan 10 ohm saya paralel 2 buah saja oke kita coba saja terlihat bro ini positif dan ini ya tidak nyara saya matikan penerangannya mantap mantap bro selesai selamat Terima kasih.